Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ada pertanyaan, dimanakah tempat arwah manusia setelah meninggal? Benarkah ada arwah manusia bergantayangan di bumi? Bahkan berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup? Bagaimana kita bisa terbebas dari gangguan-gangguan arwah jahat? Jawaban Majel Starjih dan Tajudid Divisi Fatwa mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya Sebelum menjawab pertanyaan saudara tentang posisi ruh atau arwah manusia yang telah meninggal Terlebih dahulu ingin kami paparkan beberapa hal yang ada hubungannya dengan masalah itu Yang pertama, tentang alam Bahwa alam itu terbagi menjadi tiga Yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat Ketiga jenis alam itu memiliki status dan aturan sendiri Alam dunia adalah refleksi dari jasad sedangkan ruh sebagai bagiannya Namun, sebaliknya alam barzah adalah refleksi dari ruh sedangkan jasad sebagai bagiannya Dan terakhir, alam akhirat atau darul koror adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya Untuk mendapatkan balasan di mana jasad dan ruh digabungkan kembali Yang kedua, kematian atau maut adalah berpisahnya ruh dengan jasad Dan ketika pemisahan tersebut terjadi Ruh berada di alam barzah atau alam kubur Ibarat perjalanan waktu Manusia yang sudah pindah ke alam lain Tidak akan kembali ke alam semula Ruh manusia yang sudah pindah ke alam barzah Juga tidak akan kembali ke alam dunia Yang ketiga, barzah Secara bahasa berarti pembatas antara dua hal Dan di sini maksudnya pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat Dengan demikian, ketika seorang meninggal Maka ia tidak akan kembali ke alam dunia Pada hari kiamat nanti Orang-orang kafir akan memohon kepada Allah Agar dikembalikan lagi ke dunia Untuk beramal soleh Tetapi permintaan itu tidak akan dikabulkan Allah Ada beberapa pendapat tentang Keberadaan ruh setelah meninggal hingga hari kiamat Dari sekian banyak pendapat yang ada Tidak ada satupun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan Ruh orang-orang beriman Berada dalam alam barzah yang luas Yang di dalamnya ada ketentraman dan rezeki Serta kenikmatan Sedangkan ruh orang-orang kafir Berada di barzah yang sempit Yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka Dia berkata Ya Tuhanku Kembaliklah aku ke dunia Agar aku berbuat amal yang soleh Terhadap yang telah aku tinggalkan Sekali kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang Di ucapkannya saja Dan di hadapan mereka Ada barzah Atau dinding Sampai hari mereka dibangkitkan Memang ada sebagian kalangan yang berkeyakinan Dan menyatakan bahwa Ruh orang Islam yang meninggal Akan berputar-putar Di sekitar rumahnya Selama satu bulan Sejak meninggalnya Dan setelah itu Berputar-putar Sekitar makamnya Selama satu tahun Keyakinan tersebut Berdasarkan pada hadis Yang bersumber dari Abu Hurairah Radulahu Anhu An Abi Hurairah Radulahu Anhu Dari Abu Hurairah Radulahu Anhu An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza matal mu'min Hamaruhuhu Hawla Darihi Syahron Apabila Sudah mu'min meninggal dunia Maka arwahnya Berkeliling-keliling Disiputar rumahnya Selama satu bulan Ia memperhatikan keluarga Yang ditinggalkannya Bagaimana mereka Membagi hartanya Dan membayarkan hutangnya Apabila Telah sampai satu bulan Maka arwahnya itu Dikembalikan ke makamnya Dan ia berkeliling-keliling Disiputar kuburannya Selama satu tahun Sambil memperhatikan Orang yang mendatanginya Dan mendoakannya Serta yang bersedih atasnya Faizatama Sanatan Rufi'ah ruhuhu Ila haisu Yajitami'u Fihil arwahu Ila yaumi Yunfaku Fisur Apabila Telah sampai satu tahun Maka arwahnya Dinaikkan di tempat Dimana Para arwah berkumpul Menanti Hari Ditiupnya Sangka kala Namun setelah Ditelusuri Dan diteliti Yaitu Menggunakan program Maktabah Syamilah Edisi 2 Program Al-Jami' Al-Kabir Edisi 2 Dan program Al-Jami' Al-Kabir Edisi 4 2007 Sampai 2008 Kami' Tidak menemukan Sumber hadis Yang dinyatakan Di atas Dapat Dinyatakan Bahwa Hadis Yang sedang Kita selidiki Tidak tercantum Dalam Satupun Dari sumber-sumber Orisinal hadis Yang ada Oleh Karena itu Apa yang Ditanyakan Bahwa Ada Ruh-ruh Yang bergentayangan Itu Adalah Setan Yang melakukan Tipu daya Dengan Menyerupai Orang Sudah Meninggal Dan ketika Ruh akan Dibangkitkan Dari Alam Barzah Ke Alam Akhirat Ruh itu Dikembalikan Ke Jasad Yang Baru Yang Diciptakan Untuk Alam Akhirat Begitu Juga Kaitannya Dengan Jin Bahwa Jin Itu Makhluk Yang dapat Menjelma Atau Merubah Fisiknya Menyerupai Bentuk Manusia Atau Makhluk Makhluk Yang Lain Setan Yang Berasal Dari Jin Ingin Menyebarkan Tipu Daya Dan Keraguan Pada Kemanan Manusia Maka Salah Satu Caranya Adalah Dengan Menjelma Menyerupai Seseorang Yang Telah Meninggal Akibat Dari Penjelma Tersebut Orang Orang Yang Milihat Menganggap Dan Berkeyakinan Bahwa Yang Mereka Lihat Adalah Ruh Dari Orang Yang Mereka Kenal Sebelumnya Oleh Karena Itu Apa Yang Dikatakan Oleh Kaum Awam Tentang Adanya Ruh Gentayangan Tidak Benar Tidak Benar Menurut Ajaran Islam Tentunya Agar Kita Bisa Terbebas Dari Ganggun Ganggun Arwah Jahat Yang Merupakan Setan Yang Melakukan Tipu Daya Yaitu Dengan Senantiasa Meningkatkan Keimanan Dan Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menjalankan Segala Perintahnya Dan Menjauhkan Segala Larangannya Yang Merupakan Jalannya Setan Serta Senantiasa Berzikir Dan Mengingat Allah Bukankah Dengan Senantiasa Berzikir Hati Kita Akan Tenang Sebagaimana Dalam Firmannya Allazina Amanu Wa Tatma'inu Kulubuhum Bizikrillah Ala Bizikrillah Tatma'inu Lekulub Yaitu Orang-orang Yang Beriman Dan Hati Mereka Menjadi Tentram Dengan Mengingat Allah Ingatlah Hanya Dengan Mengingat Allah Hati Menjadi Tentram Adapun Mengenai Kemungkinan Adanya Komunikasi Antara Manusia Yang Masih Hidup Dengan Orang Yang Sudah Meninggal Juga Tidak Benar Sampai Para Nabi Dan Wali Yang Meninggal Sekalipun Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Manusia Ada Firman Allah Janganlah Kamu Mengira Bahwa Orang-orang Yang Gugur Di Jalan Allah Itu Mati Bahkan Mereka Hidup Di Sisi Tuhannya Dengan Mendapat Rezeki Demikian Juga Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Direwatkan Oleh Mambai Haki Dalam Kitabnya Hayatul Anbiya Fikubur Him Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda An Anas Bin Malikin Dari Anas Bin Malik Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Alambiyah Alambiyah Ahya Un Fikubur Him Yusallun Para Nabi Hidup Dalam Kubur Mereka Senantiasa Dalam Keadaan Solat Ruahul Bayi Hakim Namun Demikian Maksud Ayat Diatas Adalah Menjelaskan Tentang Adanya Bentuk Kehidupan Yang Dialami Para Syuhada Dan Para Nabi Setelah Mereka Meninggal Kehidupan Yang Dimaksud Adalah Kehidupan Secara Khusus Yang Tidak Dapat Diketahui Hakikatnya Kecuali Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengenai Hadis Diatas Setelah Diteriti Dan Diterusuri Sumber Hadis Kami Menemukan Ada Rawi Yang Dinilai Bermasalah Yaitu Hasan Bin Kutaibah Dan Husein Bin Arofah Yang Mengakibatkan Kedoifan Kualitas Hadis Diatas Fatwa Fatwa Terjemah Mumadiyah Dalam Suara Mumadiyah Nomor 3 Tahun 2010 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Solutions Indian Arofah